Baik, kita mulai perkulian kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa mawala. Bersyukur kita kehadiran Allah SWT. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa melanjutkan perkulian kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas masih seputar sumber daya manusia. Masih seputar bagaimana mengelola sumber daya manusia. Tetapi pada pembahasan kali ini kita ingin membahas mengenai teamwork. Atau bagaimana mengelola atau manajemen tim kerja. Karena kita tahu bahwa di dalam satu perusahaan, di dalam satu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia itu sangat penting. Dan manusia yang bekerja di dalam satu perusahaan atau organisasi, bisa dimungkinkan atau dipastikanlah tidak bisa bekerja dengan sendiri. Dia harus bekerja dengan tim atau secara bersama-sama sebagai satu kesatuan di dalam tujuan mencapai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Oke baik, karena waktu kita cukup singkat, kita akan mulai saja. Silakan tunggu sebentar, saya akan men-share screen materinya. Selamat menikmati. Oke baik ya, materinya sudah kelihatan. Bahwa kita akan membahas mengenai bagaimana tim kerja itu dikelola atau bagaimana mengelola sebuah tim kerja. Seperti di awal saya sampaikan tadi kepada Anda bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah direncanakan dengan baik, tentunya yang menjadi motor pelaksana pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut itu adalah karyawan, pegawai atau tenaga kerja atau buruh yang kita sebut dengan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Nah, saya katakan juga bahwa tidak mungkin suatu pekerjaan yang besar itu dikerjakan oleh satu orang. Harus ada sekumpulan orang yang di sana bersatu mengerjakan sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan apa yang sudah diorganisasikan kepada mereka, pembagian-pembagian kerja sudah jelas dan mereka itu bekerja, ada yang tugasnya sama, ada yang tugasnya berbeda tetapi saling berkaitan, saling menopang, sehingga yang menjadi target utama mereka adalah membuat suatu hasil kerja yang baik, sehingga perusahaan menjadi untung dan tujuan perusahaan itu tercapai, ini harus dikerjakan dengan bersama-sama atau dalam bentuk tim. Maka nanti Anda kalau masuk ke dunia kerja di perusahaan itu biasa itu kan ada per divisi, per bagian, atau per departemen di mana memang masing-masing itu memiliki tugas untuk mengerjakan sesuatu dan kemudian dengan visi dan misi yang sama, mereka saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi tim kerja itu sangat penting peranannya di dalam sebuah perusahaan. Kita akan coba menggali dalam bentuk definisi, ada beberapa pemahaman yang harus kita pahami dalam memahami manajemen tim. Karena tim ini juga harus di-manage, harus dikelola. Karena kalau ingin kita mendapatkan hasil yang baik, semua itu kan harus tahu apa yang harus dikerjakan, kemudian dia harus tahu bagaimana berkomunikasi, bagaimana mendelegasikan sesuatu, sampai semua apa yang ditargetkan itu tercapai. Kita tahu juga bahwa manusia itu tentunya berbeda dengan benda mati. Semua itu punya rasa, punya karsa, punya emosi, punya pikiran, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kalau tidak dikelola, maka ini akan bertindak sendiri-sendiri, tidak sesuai dengan aturan, atau tidak sesuai dengan apa yang sudah diorganisasikan kepada mereka, sudah diberikan tugas masing-masing, tetapi tidak dilaksanakan, malah cenderung individualistik, bekerja sendiri-sendiri. Ini akan menyebabkan apa yang diinginkan perusahaan itu tidak akan tercapai. Maka pengelolaan tim ini itu adalah kemampuan individu atau organisasi untuk mengelola dan mengkoordinasikan sekelompok individu untuk melakukan suatu tugas. Dalam manajemen tim, yang dilibatkan itu adalah kerja tim. Komunikasi, penetapan tujuan, dan penilaian kinerja. Manajemen tim juga bisa kita artikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan konflik dalam tim. Jadi dalam tim itu sangat banyak sekali fenomenanya. Bagaimana mereka harus berkomunikasi, bagaimana mereka harus sama-sama mampu mengidentifikasi masalah, kemudian pasti di dalam satu organisasi itu, di dalam tim itu banyak sekali konflik yang terjadi. Kenapa konflik itu terjadi? Karena masing-masing itu punya pendapat, punya ide, punya pemikiran, punya emosi, bahkan punya rasa malas. Ada yang rajin, ada yang malas, ini semua tergabung dalam satu tim, satu kelompok itu. Sehingga dimungkinkan adanya potensi-potensi yang terjadi di dalam tim yang nanti ini tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Pemimpin dalam hal ini adalah manajer, ini harus mampu dia bagaimana menggodok semuanya itu menjadi satu kesatuan, sehingga semuanya bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Karena memang dalam tim itu, yang paling utama kuncinya adalah persatuan tadi. Kalau tidak ada persatuan, kesatuan dalam melaksanakan tugas yang diemban, ini akan menjadi sulit. Semua harus meninggalkan individualismenya, egoismenya itu ditinggalkan. Kalau kita mengedepankan semua masing-masing individu, kemampuan individu kita yang tentunya yang tidak baik, ini masing-masing nanti akan merasa dirinya hebat dan melaksanakan pekerjaan itu sesuka hatinya. Kita lihat semalam, saya ambil contoh misalkan tadi malam, mungkin Anda yang suka sepak bola, menonton bagaimana tim nasional Indonesia melawan timnas Malaysia dalam sebuah pertandingan. Dan ini tujuan targetnya sudah ada, kita harus menang, kan begitu. Kemudian ini yang harus dilakukan, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang paling belakang menjaga gawang, kemudian bagaimana cara menyerang, bagaimana cara bertahan, dan lain sebagainya. Ini semuanya mereka kan sudah tahu, tinggal pelaksanaannya di lapangan. Nah ketika mereka sudah menjalankan itu semua, menjalankan tugas-tugas yang diberikan pelatih kepada mereka, ini mereka kan nggak boleh keluar dari apa yang sudah diperintahkan, yang sudah disampaikan kepada mereka sebagai sesuatu yang harus mereka lakukan. Kalau misalkan mereka melakukannya individual, artinya sesuka hati mereka, ini kan buktinya akan kita lihat, tidak ada kemenangan. Tapi Alhamdulillah menang, membuktikan bahwa mereka menjalankan semua apa yang diperintahkan, tanpa mengedepankan sikap egoisme masing-masing. Nah dalam perusahaan juga demikian, di proyek, di lapangan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang harus bisa diselesaikan dengan tim, tidak bisa dilaksanakan dengan sendiri. Sehingga apa? Sehingga memang semua itu harus menanggalkan sikap egoisme, tetapi mengedepankan apa yang sudah diperintahkan kepada dia. Kadang-kadang tidak enak di hati, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi itulah yang harus dilakukan. Nah kalau seperti ini, ini akan membuat sebuah tim itu menjadi kuat. Kemudian selanjutnya, bahwa mengelola tim kerja itu dalam sebuah perusahaan itu sangat penting, sangat penting sekali. Maka dari itu dibuatkanlah khusus ilmunya, yaitu manajemen tim, atau manajemen tim kerja. Nah memiliki tim manajemen yang efektif dan kuat, itu sangat penting untuk perkembangan dan suksesnya organisasi. Untuk itu perusahaan dapat membangun tim manajemen dengan menilai kemampuan dan talenta apa saja yang dibutuhkan dalam proyek atau tujuan perusahaan. Nah salah satu dari banyak tugas manajer atau pemilik bisnis adalah memastikan bahwa tim mereka memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah pemilik bisnis yang baik akan tahu betul dia bahwa memiliki orang yang tepat untuk melakukan setiap tugas adalah sumber daya yang berharga dan manajemen tim yang baik adalah jembatan penghubungnya. Nah memaksimalkan sumber daya yang tersedia ini pasti ya seringkali melibatkan pendelegasian tugas tertentu kepada anggota tim. Nah ini fungsinya untuk menyelesaikan proyek itu tepat waktu atau tugas target kerja itu tepat waktu sesuai dengan anggaran dan hasil yang berkualitas tinggi. Ya artinya kalau kita rangkum manajemen tim ini supaya pekerjaan yang ditargetkan oleh perusahaan itu berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi perusahaan-perusahaan itu sekarang banyak sekali melatih, membuat pelatihan-pelatihan kepada karyawannya untuk melihat yang mana yang memiliki kemampuan dan talenta yang bisa dijadikan aset berharga oleh perusahaan. Maka nggak jarang itu ada pegawai yang dilatih di luar negeri, disuruh belajar ke luar negeri, kemudian dikuliahkan, dan sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk membuat kemampuan mereka itu semakin tinggi, dan mereka bisa menerapkannya ke dalam perusahaan. Oke baik, selanjutnya ada empat cara untuk membentuk manajemen tim yang baik tentunya. Ada empat cara. Yang pertama adalah appreciation of employees. Di mana perusahaan dengan tim manajemen yang baik, memahami pentingnya menghargai karyawan. Nah, apresiasi dari perusahaan itu bisa datang dalam berbagai bentuk tentunya. Seperti yang paling sederhana adalah mengucapkan terima kasih. Nah, ini kalau sudah seperti ini karyawan yang bekerja itu, mendapatkan ucapan terima kasih dari pimpinannya atau manajernya, itu sudah membangkirkan semangat. Semangat apa? Dia menyadari bahwa apa yang saya kerjakan ternyata dihargai. Kan begitu. Nah, kemudian misalkan ada pay time off. Ada tambahan-tambahan gaji. Misalkan ketika kita bekerja, kemudian lewat waktu, dan waktu yang lewat itu dihargai oleh perusahaan dengan memberikan kita insentif dalam bentuk uang lembur, misalkan. Nah, ketika manajer menghargai karyawan, nah, hal ini akan menghasilkan dorongan semangat kerja. Seperti saya katakan tadi. Semangat kerjanya akan semakin tinggi. Karena apa? Karena karyawan yang puas menghargai pekerjaan mereka. Perusahaan yang menghargai pekerjaan mereka akan menyebabkan karyawan itu menjadi puas dalam bekerja. Kemudian dia pasti nanti jarang absen dari pekerjaan, dan tentunya akan melakukan tugas mereka dengan antusias, dengan semangat. Karena kalau karyawan sudah semangat dalam bekerja itu luar biasa. Sama seperti mungkin saya ketika saya menerima tugas Anda, saya harus mengetikkan di dalam grup itu bahwa tugas sekian, resumen sekian diterima. Ini sebenarnya adalah bukti untuk memberikan apresiasi kepada Anda sebenarnya yang sudah mengerjakan tugas itu, kemudian saya balas dengan saya terima. Nah, ini salah satu contoh kecil. Beda halnya, kalau misalkan Anda kirim, kemudian saya tidak balas apa-apa. Paling nanti Anda tanya, Pak, sudah diterima atau belum? Tapi sebelum Anda tanya, Anda kirim, saya baca, kemudian saya terima. Nah, kalau tidak diterima, saya komen. Tapi saya komennya tidak di grup, tapi secara pribadi. Menyatakan ini perlu ada penambahan, karena ada kurang. Banyak hal yang penting yang dipotong, misalkan. Saya kasih tahu. Ini bentuk apresiasi. Kemudian yang kedua adalah provide necessary resources, di mana manajemen yang baik itu memberikan karyawan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Nah, perusahaan dengan manajemen yang baik akan melatih karyawan dengan teknologi terbaru, isu-isu etis terbaru, dan kerjasama tim. Manajemen organisasi yang baik percaya pada kemampuan melengkapi karyawan mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diputuhkan untuk menumbuhkan dan mempertahankan kesuksesan bisnis. Cara yang paling tepat adalah dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawan. Bahwa kalau perusahaan ingin mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan perusahaan, maka caranya adalah dengan memberikan pelatihan. Nah, ketika karyawan yang baru, misalnya karyawan-karyawan diseleksi, direkrut, ada open recruitment perusahaan. Ini kan memang kualifikasinya mesti secara umum. Dia lulusan apa, misalkan dikualifikasi lulusan S1, kemudian IPK-nya minimal sekian, kemudian ada beberapa syarat lagi yang diberikan. Nah, setelah memenuhi, kemudian ada interview dan diterima. Nah, ini kan secara otomatis, ini kan belum. Artinya belum secara instan, langsung, bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Nah, untuk mendapatkan hasil dari semua itu, tentunya harus ada pelatihan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Nah, ini bukti bahwa perusahaan itu ingin membentuk manajemen tim yang baik. Nah, kalau tidak ada pelatihan, ini bisa dikategorikan bahwa perusahaannya itu tidak peduli dengan manajemen tim. Nah, yang ketiga adalah knowledge. Tim manajemen harus memiliki pengetahuan. Knowledge itu pengetahuan. yang diperlukan untuk bersaing secara efektif dalam industri. Nah, pengelola pengetahuan berasal dari kemampuan untuk mempelajari informasi yang relevan. Nah, oleh karena itu, manajer harus siap memperhatikan isi-isu mengenai industri dan organisasi mereka. Nah, manajer juga harus tahu bagaimana menangani konflik secara efektif yang berasal dari karyawan dan manajer lainnya. Knowledge, kata kuncinya, pengetahuan. Ini akan menjadi satu kunci kesuksesan. Nah, seseorang melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, ini akan berakhir dengan hasil yang jelek, pasti. Nah, sama ya. Di dalam perusahaan, pendemikian. Jadi, karyawan itu memang betul-betul harus memiliki pengetahuan untuk melaksanakan. Melaksanakan apa yang ditargetkan kepada karyawan. Anda kuliah ini mempelajari ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan itu kan tentunya secara umum. Secara umum. Nah, bagaimana misalkan seperti ini, bagaimana teori-teori manajemen. Anda mempelajari secara umum. Nanti di dalam dunia kerja, mungkin saja secara spesifik, pekerjaannya agak kerucut-mengerucut kepada sesuatu yang khusus. Jadi, agak sedikit yang umum, pengetahuan Anda yang umum itu kayaknya tidak terpakai. Sebenarnya bukan tidak terpakai, tapi memang harus lebih mendalami. Nah, ketika Anda kuliah juga akan demikian. Ketika Anda kuliah, Anda mempelajari sebuah pengantar saja. Misalkan pengantar manajemen, Anda mempelajari pengantar. Nah, bagaimana prakteknya di lapangan memang, inilah dibutuhkan. Makanya saya kemarin itu kasih tugas bagaimana Anda mewawancarai seorang manajer. Supaya apa? Supaya sebenarnya Anda ketemu langsung dengan dia, bahkan yang lebih baik, Anda ketemu di tempat dia bekerja, melihat bagaimana dia mengelola, sehingga apa? Sehingga Anda paham. Ternyata seperti ini gambaran seorang manajer mengelola timnya. Ini gambaran seorang manajer mengelola perusahaan. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan. Tetapi banyak keterbatasan Anda, sehingga Anda kadang tidak mau menerima tantangan. Tidak mau menerima tantangan. Saya berharap kemarin itu manajer yang Anda wawancarai adalah manajer-manajer dari perusahaan-perusahaan yang terkemuka, dari perusahaan yang memang sangat kental bisnisnya. Cerita untung rugi. Sehingga beda dia, manajer yang secara umum kita artikan sebagai pemimpin, misalnya kepala sekolah, kemudian kepala desa misalkan. Agak berbeda dengan manajer atau pemimpin yang mengelola suatu perusahaan, di mana mereka diberikan target kerja, perusahaan harus untung. Nah, kalau ada target kerja yang betul-betul mengejar mereka, ini tentunya mereka akan terapkan semua ilmu pengetahuan tentang manajemen itu dalam mengelola perusahaan, mengelola tim, melola sumber daya manusia. Nah, sehingga ketika Anda tanyakan, pertanyaan-pertanyaan yang Anda sudah buat itu Anda tanyakan, semua kaitannya dengan bagaimana mereka mengelola itu. Nah, Anda mendapatkan ilmu di sana, oh ternyata seperti ini yang terjadi. Nah, Anda saksikan secara langsung dia, dengan bertemu langsung dengan manajer tadi. Ya, mungkin untuk tugas-tugas ke depan, saya pikir Anda harus lebih menguatkan mental, lebih berani masuk kepada studi lapangan. Lebih banyak nanti, kalau beberapa mata kuliah nanti yang saya ampu, dan Anda yang mengambil mata kuliah itu, saya akan buat studi-studi lapangan yang lebih menantang. Supaya Anda punya mental yang kuat. Baik, yang keempat adalah lead employers and delegate tasks. Manajemen yang baik tahu bagaimana mengembangkan karyawan dengan memusatkan perhatian pada kekuatan mereka. Dalam kebanyakan kasus, karyawan perlu mendengar apa yang mereka lakukan dengan benar. Bukan terus-menerus mendengar apa yang mereka lakukan salah atau area lemah mereka. Nah, juga sebuah organisasi dengan manajer yang baik, mempekerjakan profesional yang tahu bagaimana mendelegasikan tugas kebawahannya. Nah, ini pengetahuan tentang bagaimana memimpin karyawan harus benar-benar dimiliki oleh manajer atau pimpinan dalam tim tersebut. Dan bagaimana dia mampu untuk mendelegasikan tugas-tugas itu. Jadi kan tugas manajer itu setelah mereka merancang sebuah perencanaan, membagi tugas, kemudian mengarahkan, dan melakukan pengawasan. Nah, di lapangan ini kan dia harus tahu betul bagaimana mendelegasikan apa yang sudah ditetapkan itu kepada karyawannya. Nah, kadang-kadang memang ada pimpinan atau manajer yang selalu melihat dari sisi kesalahan. Salah terus. Sehingga yang dia cari ada kesalahan-kesalahan. Nah, tetapi ada juga yang mereka melihat dari sisi mana yang benar. Sehingga nanti disampaikan, kalaupun ada kesalahan, bukan berarti dibiarkan. Tetapi dengan lebih menghargai apa yang benar dibuat oleh karyawan, ini akan membuat suasana lebih baik. Dan kerja tim akan lebih baik. Anda nanti kalau dalam satu tim, mungkin Anda bekerja dalam satu tim, kemudian manajer Anda itu marah saja selalu. Marah, salah. Pokoknya di mata dia salah, enggak ada yang betul. Nah, ketika Anda sudah melakukan dengan benar, dia enggak memberikan apresiasi apa-apa. Dia santai saja. Tapi ketika Anda melakukan kesalahan, kemudian manajer itu langsung merespon, langsung atraktif dia. Ini suasana kerja tim akan menjadi tidak harmonis di dalam pembentukan suatu tim kerja. Oke, baik. Kemudian kita bahas mengenai delegasi dalam manajemen tim. Jadi kita singgung-singgung mengenai delegasi. Nah, mendelegasikan itu berarti memberikan tugas kepada orang lain untuk mendistribusikan secara merata, dan menempatkan tugas dengan orang-orang yang kekuatannya sesuai dengan kebutuhan tugas. Pendelegasian yang tepat dapat memastikan bahwa waktu yang digunakan dengan bijak dalam lingkup proyek yang lebih luas, serta memonifasi untuk memanfaatkan kekuatan terbesar. Kemudian terus mengembangkan keterampilan, dan dengan demikian kepercayaan diri mereka itu akan meningkat. Nah, manajemen tim itu lebih dari sekedar kontrol atau pengawasan, dan pendelegasian adalah alat untuk membantu melepaskan sebagian kendali itu tanpa takut gagal. Dengan asumsi telah belajar mendelegasikan tugas yang benar kepada orang yang tepat. Nah, harapan yang dikomunikasikan dengan jelas terkait dengan tugas tersebut, dan dapat memberikan dukungan yang cukup kepada karyawan sesuai dengan kebutuhan. Ini maksudnya adalah, manajer atau pimpinan itu tidaklah semuanya bisa dikerjai. Tidak semua bisa dikerjakan. Artinya, manajer top katakanlah misalkan, dia harus mampu memberikan delegasi kepada manajer-manajer yang di bawahnya. Seorang general manager misalkan. Dia kan tidak mungkin bisa turun langsung kepada karyawan yang paling bawah. Paling sesekali dalam bentuk pengawasan. Atau inspeksi misalkan. Tetapi dalam proses mengerjakan sesuatu itu, ini tentunya dia harus mendelegasikan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Begitu juga middle management, manajer yang menengah. Dia juga memang harus mendelegasikan itu kepada karyawannya. Bagaimana cara mendelegasikan ini? Ini yang menjadi kemampuan yang harus dipelajari bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, menugaskan sesuatu kepada orang lain, kepada bawah kita, ini harus betul-betul jelas, tidak ambigu, tidak multitapsir. Jelas dia, tidak boleh semacam membuat orang yang mendapatkan delegasi itu menjadi bingung. Ini apa yang mau dikerjakan? Ditambah lagi kalau karyawannya itu bangsa orang yang penakut, tidak berani bertanya kepada pimpinannya. Apa yang harus dilakukan? Bisa saja pimpinannya atau manajernya itu memberikan tugas dengan komunikasi yang ambigu, yang multitapsir, yang membingungkan. Bahkan tidak jelas. Kadang kita sebagai karyawan yang mendengar itu tentunya merasakan kebingungan. Dan kebingungan ini kadang-kadang karyawan yang penakut ini tidak berani ngomong, didiamkan. Hasilnya dia tidak mengerti apa yang dikerjakannya. Kalau sudah tidak mengerti apa yang dikerjakannya, pasti salah. Harusnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan bertanya, mengkonfirmasi ulang. Katakan tidak jelas perintahnya, Pak. Tadi saya tidak jelas, saya menerimanya dengan tidak baik. Tanpa harus mengatakan, Bapak tidak jelas ngomongnya. Tidak tahu apa yang dilakukan. Tidak gitu juga. Tetapi dengan bahasa-bahasa yang komunikatif. Itu dia mengenai delegasi manajemen tim. Kemudian delegasi manajemen tim yang efektif itu ada empat. Yang pertama adalah mengkomunikasikan tujuan akhir proyek kepada tim. Yang kedua, menetapkan parameter proyek. Yang ketiga adalah melacak kemajuan proyek sebagai sebuah tim. Dan yang keempat adalah kenali pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Nah ini penjelasannya nanti bisa Anda baca di dalam slide ini ketika Anda melaksanakan tugas mingguannya. Saya pikir ini materi, kita bisa diskusi, ini ada kurang lebih lima menit lagi, diskusi mengenai materi atau beberapa hal mungkin yang perlu Anda tanyakan kepada saya. Mengingat perkulian kita sudah semakin dekat menuju ujian akhir semester. Oke baik, kita buka sesi, diskusi, tanya-jawab. Boleh silakan, kurang lebih lima menit. Silakan Anda tanyakan mungkin hal-hal yang perlu Anda tanyakan. Termasuk tugas, boleh silakan. Saya semalam berdiskusi, komunikasi dengan salah satu dari Anda, menanyakan tentang judul makalah. Saya pikir sudah selesai urusannya itu, judul makalah. Ternyata mesti ada yang bingung bagaimana buat judul makalah. Saya sudah katakan di RPS itu, isu-isu kontemporer. Artinya ada ketertarikan Anda ketika Anda melihat. Contoh misalkan Anda menonton televisi, cuma memang celakanya ini yang Anda tonton, tidak suka Anda menonton berita, Anda menonton ikatan cinta, apa lagi. Film-film sinetron, nanti film Korea. Yang memang semuanya hanya untuk hiburan. Tapi jarang Anda nonton TV One, Metro TV, bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana perkembangan politik, bagaimana perkembangan Indonesia dalam situasi yang sekarang ini, dari Corona, sekarang sudah Omikron, bagaimana perekonomian. Kalau Anda tonton itu, kalau Anda lihat, Anda baca koran, atau Anda di internet Anda baca artikel-artikel yang tentang ekonomi, manajemen, bisnis, dan lain sebagainya, mungkin timbul dalam benak-benak Anda itu. Ini kenapa begini? Pertanyaan kenapa begini itulah awal mula Anda nanti bisa membuat judul. melihat di TV ada buruh yang demo, misalkan, demonstrasi. Atau ada mogok kerja. Itu memunculkan di benak Anda itu, ada apa. Atau ini yang paling terbaru, misalkan. Gubernur DKI Jakarta menaikkan tingkat upah minimum provinsi, UMP. Sekitar jadi 5 juta sekian. Dari 4 juta sekian, jadi 5 juta sekian. Kemudian ada gubernur Banten malah menurunkan. Atau tidak mau menaikkan. Ini kan hal yang menjadi pertanyaan. Kenapa sih? Apa sih pentingnya UMP? Kenapa UMP itu dinaikkan? Kenapa turunkan? Kemudian UMP itu apa sih, misalkan. Ini kan memunculkan pertanyaan di diri Anda, sehingga ingin Anda kaji. Nah kajian itulah nanti Anda tuliskan dalam bentuk sebuah yang namanya makalah. Ketentuannya sudah ada. Sehingga ketika Anda selesaikan nanti makalah itu, Anda sendiri paham tentang masalah yang Anda angkat, orang lain yang membaca juga paham. Oh begini rupanya UMP. Kenapa kenaikannya selalu dinantikan oleh para karyawan, para buruh? Kenapa perusahaan-perusahaan itu biasanya kalau pemerintah menaikkan tingkat upah minimum, misalkan itu mereka selalu gusar? Apa sih penyebabnya? Itu yang memunculkan, yang harusnya muncul di pikiran Anda, sehingga nanti Anda mampu untuk membuat satu judul. Ketika Anda ketemu satu isu permasalahan, Anda bingung buat judulnya, baru Anda konsultasi kepada saya sebagai dosen pembimbing. Pak, saya menemukan begini-begini, begini-begini. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang seperti ini, cocoknya judulnya apa ya Pak? Itu boleh. Jangan ada buku, ada judul di buku, Pak. Ini boleh jadi judul saya. Pertanyaan saya, kamu menemukan fenomena apa di situ? Kalau ngambil judul dari buku, itu sama, ini ngerti ulang, namanya Nyiplak. Bagus juga usah, bagus bukunya sini, kasih maaf saya. Tapi ini kan sekarang Anda studi pustaka, mengumpulkan semua referensi-referensi yang ada di buku, di jurnal hasil penelitian, dengan satu judul untuk membuat satu kajian yang membuat diri Anda paham dan orang lain paham. Dengan tulisan Anda. Ini mesti level yang rendah, kajian pustaka. Mengumpulkan teori-teori di pustaka untuk menjawab suatu rumpusan masalah. Oke, baik. Kita lanjutkan di grup. Ini sudah mau habis waktunya. Saya lanjutkan di grup tanya-jawabnya. Silakan tanyakan kepada saya. Dan insya Allah akan saya jawab. Dan saya mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan tugas Anda dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.